assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang ya untuk para teman-teman takutik motor khususnya untuk kesempatan video ini kita akan membahas masalah peace air mati berdadak punya punya bro siapa ini Marijan Mr. Marijan begitu bro ya setelah kita cek-cek ternyata apinya sangat kecil itu bro ya apinya sangat kecil ya setelah dibuka ternyata CDI menggunakan peace lama ya peace ankle bukan double ya poswan kalau untuk CDI aslinya untuk mister ini yang double starter yang gini bro ya yang besar kayak gini dan yang kecil ini punya ankle poswan ankle belum starter belum pakai double starter kita coba ganti CDI nya dulu bro ya saya curiga sama CDI nya ini kita lepas CDI nya dulu kita ganti yang baru coba ganti yang baru merk biasa standar enggak terlalu mahal enggak terlalu murah juga kita balikkan ke yang awalnya saja untuk yang CDI jenis motor ankle pasang suket-suket nya pasang suket-suketnya selamat menikmati setelah semua soket terpasang kita cek api keluar dari koilnya dulu cukup besar bro ya untuk api dari koil ya bisa dipastikan motornya pasti hidup oke coba kita kasih busi dulu kita tes nyalakan dulu selamat menikmati ini udah bisa hidup bro ya ada teman dari seberang ini Pak Nur sama istrinya untuk pemesanan jok bisa hubungi Pak Nur oke Pak Nur terima kasih jadi untuk kasus piece R kali ini yang mati mendadak tadi ya itu CDE nya yang rusak untuk yang agak murah emang dikasih yang ini CDE jenis piece ankle kalau yang double sudah pakai double stutter kayak gini tapi ini semua dua-duanya bisa dipakai bro ya bisa di aplikasikan jadi tergantung selera mau pilih yang mana yang ini apa yang ini bisa saja begitu bro ya tutorial untuk piece R mati mendadak setelah di cek ternyata CDE nya rusak untuk penggantian CDE nya sudah selesai motor sudah hidup semoga video ini bermanfaat nah gini bro hampir lupa untuk pengecekan gini bro ya kita lihat itu dari coil dulu kalau untuk cek pengapian dari coil dulu ini didekatkan ke bodi diengkol-engkol api keluar enggak kalau enggak keluar baru di cek yang dari sini kabel masuk coil ini diengkol-engkol di apa itu di gesek-gesekan ke bodi keluar enggak kalau dari sini keluar dari sini keluar dari sini enggak keluar berarti coilnya yang rusak kalau masuk ke coil ini enggak keluar bisa kita cek ini kita cek dari kabel warna hitam seleret merah hitam seleret merah ini kabel 10 CDE untuk 10 CDE 10 AC nya kita ke konseretkan ke gesekan ke bodi diengkol-engkol ya kalau ini keluar berarti bisa dipastikan CDE nya yang rusak kalau di sini enggak keluar yang kabel hitam seleret merah ini enggak keluar berarti bisa dipastikan 10 CDE yang rusak yang tadi aku cek di sini keluar makanya langsung aku coba ganti CDE ternyata kerusakan hanya di CDE begitu bro ya semoga video ini bermanfaat cukup sekian dari kami jangan lupa like subscribe dan komen begitu bro ya untuk videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh josh 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 selamat menikmati selamat menikmati